Krisis air bersih menambah rentetan penderitaan yang harus ditanggung warga Palestina di jalur Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Gaza telah mendorong hampir semua warga Palestina menuju kota Rafah di selatan. Sehingga membuat krisis air bersih pun tidak bisa terhindarkan. Pengungsi Palestina di Gaza selatan menceritakan hari-hari mereka harus berjuang untuk mendapatkan air bersih dan kamar mandi yang layak. Padahal mereka juga harus menghadapi hidup dalam ketakutan akan serangan udara Israel yang bisa kapan saja jatuh hingga ancaman penyakit yang mengintai. WHO melaporkan puluhan ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas, diare, kutu, kudis, cacar air, hingga ruam kulit ditemukan di wilayah penampungan BBB. Suat Abu Kashan mengaku setiap harinya dirinya harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mendapatkan satu galon air. Padahal satu galon air tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Anak-anaknya pun terpaksa harus mandi setiap 15 hari sekali atas krisis tersebut. kita berjalan jatuhi kebutuhan untuk menghabisi nevalu atau kalonnya hari. Walaupun mangik segala tersebut, ghabisi semang. Walaubah yang hijap sehingga mereka masih berbulur dalam 10-15 hari. Kami nyumat tidak ada hal-hal-hal yang tidak ada. Kami nyumat tidak ada hal-hal yang tidak ada, dan bawang airnya tidak ada. Kami nyumat tidak ada hal-hal yang sehingga. Kami nyumat, kalau kita keluar, cikmat airnya dengan kebutuhan kebutuhan. Kami nyumat ini tinggal sampai nyumatnya. Kami nyumat ini tidak ada hal-hal ini, pero para magiknya atau tetap orang-hal yang bersih itu. Selain itu, di Irafah, satu toilet harus digunakan untuk 850 orang. Padahal standar global untuk situasi darurat kemanusiaan, satu toilet maksimal digunakan untuk 20 orang. Terima kasih telah menonton!